Komisi Pemilihan Umum Pasangkayu Gelar Rapat Pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati pasang kayu pada 23 September 2024. Meski dalam pilkada serentak tahun 2024, Kebupaten Pasangkayu hanya memiliki satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu pasangan petahana Yaumil dan Herni. Namun KPU Pasangkayu tetap melakukan pengundian nomor urut ini. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor KPU Pasangkayu, Jalan Poros Majenemamuju, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Dari pantauan tribun sulbar.com, para pendukung pasangan Yaumil dan Herni nampak memenuhi halaman KPU Pasangkayu beriringan dengan pasangan calon Yaumil dan Herni yang memakai baju putih kompak. Setelahnya, pasangan Yaumil dan Herni kemudian memasuki Aula KPU Pasangkayu bersama para ketua partai pengusungnya. Rapat terbuka ini turut dihadiri oleh Bawaslu Pasangkayu, Kodim 1427 Pasangkayu, Polres Pasangkayu, serta para ketua partai pengusung pasangan calon. Ketua KPU Pasangkayu, M. Al-Kahfi R. Lida dalam sambutannya mengatakan bahwa pengundian nomor urut ini merupakan tahapan pilkada. Beliau juga menambahkan, berdasarkan teknis pengundian nomor urut, pasangan calon dipersilahkan nomor undian yang telah dipersiapkan oleh KPU, kemudian ditetapkan sesuai nomor urut yang dicabut. Dalam pengundian tersebut, ditetapkan pasangan calon Yaumil dan Herni mendapat nomor urut 2, sedangkan Kota Kosong mendapat nomor urut 1. Dalam kesempatannya, Ketua Bawaslu Pasangkayu menekankan kepada pasangan calon untuk tidak melibatkan ASN dan pegawai BUMT dalam proses kampanye. Terakhir, pasangan calon Yaumil dan Herni berjanji akan tetap bersikap sportif dalam pelaksanaan pilkada terutama kampanye nantinya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.